Legenda Bulat Sabit Seri 7 Pendekar Harum Jelit 11 Paling sulit menikmati rahmat dari wanita yang cantik Wanita, banyak sekali wanita, banyak sekali wanita yang amat cantik Wanita-wanita itu diranjang, ranjang ada di dalam kapal Kapal ini ada satu ranjang, ranjang yang luar biasa besarnya Di sungai sudah ada sinar lampu dari kapal nelayan Di langit sudah ada sinar bintang Sinar-sinar ini menerangi sebuah perahu kecil Juga menerangi bayangan orang di perahu kecil itu Ketika Chuliuks yang keluar dari kabin kapal Setiang Zhai Ia melihat orang ini, yang berpakaian putih seperti salju Air sungai berkerlat-kerlip karena sinar lampu dan sinar bintang Di permukaan ombak yang berwarna kuning keemasan itu terombang ambing tiga buah papan kayu Dengan gerakan seringan dan secepat burung walet Chuliuks yang menyentuh papan dengan ringan Lalu terbang ke perahu itu Namun orang berpakaian putih yang ada di perahu itu tiba-tiba terbang seperti capung dan naik di sebuah kapal besar Di kapal besar ini sebenarnya sinar lampu tidak menyala dan gelap sekali Tapi begitu Chuliuks yang tiba di kapal itu Sinar lampu tiba-tiba menyala dan amat terang bagaikan sinar bulan Namun orang berpakaian putih itu sudah tidak terlihat Yang terlihat oleh Chuliuks yang adalah seranjang wanita, sekapal wanita Seranjang wanita tidak menakutkan, sekapal wanita juga tidak menakutkan Yang menakutkan adalah wanita-wanita itu ternyata ia kenal semua, bahkan kenal sekali dengan setiap orang Bukan saja kenal sekali, bahkan punya hubungan yang amat khusus Chuliuks yang mau tidak mau mesti mengelus-elus sidungnya Pampan yang ia kenal di Suzhou, Ajao yang ia kenal di Hangzhou, Jinnyang yang ia kenal di Ratong, Chukin yang ia kenal di Luoyang, Xiaoyu yang ia kenal di Kinhuaihe, Dakyao yang ia kenal di Mochouhu Selain mereka, masih ada Kingking yang baru saja berpisah dengannya Ia tidak bisa melupakan mereka Mereka lebih-lebih tidak bisa melupakan dia Tetapi ia bermimpi pun tidak pernah menduga bahwa tiba-tiba mereka bisa sama-sama ada di satu tempat Seandainya secara kebetulan ia ketemu salah satu orang, di mana saja dan siapa saja, ia pasti akan gembira setengah mati Namun jikalau ia sekaligus ketemu semuanya, akan membuat dia jengah setengah mati Ini sama saja dengan mimpi yang mengerikan Pria manapun tidak ada yang mau mengalaminya Yang paling gawat adalah, setiap wanita memandang dia dengan pandangan mati yang amat mesra Semuanya menganggap dirinya adalah kekasih dia satu-satunya Dan semuanya menganggap dia adalah kekasihnya satu-satunya Jikalau anda juga seorang pria, jikalau anda juga mengalami hal ini, anda bilang ngeri atau tidak Jikalau yang bukan saja terus mengelus hidungnya, bahkan terasa ingin sekali mengiris hidungnya Seseorang kalau hidungnya teriris, orang lain mungkin tak akan mengenalinya lagi Yang tidak beruntung adalah, sudah ada yang berkata, untuk apa anda terus mengelus hidung yang berkata adalah Dakyau Sekalipun hidung anda diiris, saya juga bisa mengenali anda Dakyau adalah orang yang ngomongannya paling belak-belakan dan melakukan segala sesuatu paling tidak sungkanan Kelihatan bahwa ia sudah siap-siap untuk menyerap pendekar harum yang belum pernah takut kepada orang lain ini keranjang Culiuk siang ingin menghindar pun tidak bisa, sebab tempat kosong di dalam kabin kapal ini, selain ranjang besar tidaklah banyak Untung pada saat ini tiba-tiba si pria berpakaian putih yang misterius itu muncul lagi Bajunya putih bersih, berwajah senyum yang amat sopan, sepasang mata senyum terangnya bagaikan bulan dan bintang Di dalam mata senyumnya seolah-olah sering berkelebatan awan putih Saya bermargabai, bernama Yunsheng, ia berkata Pendekar Ciu meninggalkan harum lama di Jiangnan, di atas laut ada awan putih yang kian membesar Yang dimaksudkan oleh kalimat belakang itu adalah saya, Culiuk siang tersenyum dan berkata Yang dimaksudkan oleh kalimat depan itu adalah saya ya, siapa yang mengatakannya saya sendiri Bai Yunsheng berkata dengan sikap serius tapi sopan Saya menganggap Anda setara dengan saya, seharusnya ini adalah keberuntungan dan kebanggaan Anda Seseorang dapat mengucapkan kata-kata semacam ini dengan sikap yang amat sopan Ini sungguh-sungguh adalah hal yang aneh dan lucu Namun ia dapat mengucapkannya dengan amat alami Sekalipun itu adalah hal yang paling lucu di dunia Tapi kalau keluar dari mulutnya, tak akan menyebabkan orang merasa lucu dan diteritawakan Culiuk siang tiba-tiba mengetahui bahwa ia bertemu lagi dengan seorang yang aneh Barangkali jauh lebih aneh dari semua orang yang pernah ditemui sepanjang hidupnya Saya kira Anda pasti mengenal beberapa nona ini Bai Yunsheng berkata Saya juga tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang disukai oleh Anda Culiuk siang tidak dapat tidak mengakuinya Bai Yunsheng menatapnya Metu senyumannya bersinar dan berkata Saya minta maaf, karena pengenalan saya terhadap Anda masih tidak cukup banyak Masih tidak tahu siapa yang paling disukai Anda Jadi ia terpaksa mengundang mereka datang semua Wajah senyumannya juga amat sopan Jikalau Anda sudah merasa bosan pada beberapa orang dari nona-nona ini Saya segera bisa mempersilahkan mereka pulang Saya biasa bekerja dengan saksama dan memuaskan Yang tak pernah mengecewakan kawan-kawan Culiuk siang tersenyum asam Orang yang demikian saksama dan memuaskan Ia belum pernah menjumpainya Ia sudah merasa tidak tahan lagi Tapi Bai Yunsheng malah bertanya Terserah Anda ingin saya mengantar siapa saja untuk pulang Jangan sungkan mengatakannya Saya pasti melaksanakannya Culiuk siang bisa omong apa 7-8 pasang metu semuanya mendelik arahnya Dan semuanya kelihatan ingin sekali menggigit dia dengan gemas Dengan amat terpaksa Culiuk siang berkata Mereka semua adalah kawan baik saya Semuanya saya suka Jadi siapapun yang pergi Saya akan sedih sekali Bai Yunsheng berkata seraya tersenyum Pendekar harum memang seorang playboy kelas kakap Saya betul-betul liri sekarang Culiuk siang tidak berani lagi memandang gadis-gadis itu Bahkan tidak berani membayangkan ekspresi wajah mereka Yang paling ditakuti seorang playboy adalah rasa kesepian Hal ini saya pun paham Kata Bai Yunsheng Makanya saya mengundang mereka datang Untuk menemani Anda pergi ke suatu tempat dan bertemu seseorang Bertemu siapa seorang yang paling ingin Anda temui Tapi tidak bisa Si Tianwang Culiuk siang hampir mau melompat Lalu bertanya Apakah yang Anda maksudkan itu adalah si Tianwang ya Apakah Anda tahu ia ada di mana Bai Yunsheng menganggukan kepala Dan berkata Ya Walaupun tempat itu amat jauh Namun sekarang saya sudah merasakannya Bahwa sepanjang perjalanan ini Anda tidak akan kesepian Tidak peduli siapa Baik itu King King Pampan Ajiao Jin Yang Chu King Da Kiao Atau Ksiao Yu Semuanya adalah wanita yang luar biasa menyenangkan Semuanya pernah punya pengalaman yang tidak biasa dengan Si Liuk siang Dan semuanya pernah melewati sebagian waktu yang indah dan tidak terlupakan bersama-sama dengan dia Siapapun di antara mereka Kapampun dan dimanapun ketika bertemu lagi dengan dia Pasti sama seperti dulu Memperlakukan dia dengan lemah lembut dan penuh perhatian Namun sekarang situasi dan kondisinya sudah berubah sama sekali Jika sekarang ada satu orang yang berlaku agak baik pada Si Liuk siang Gadis-gadis lain akan memandangnya dengan hina Menganggapnya mencari-cari muka untuk mengambil hati si pria pujaan hati Ia sendiri juga akan merasa kehilangan muka Mereka kan bukan perempuan Sunda kelas Ceri Kenapa mau melakukan hal yang memalukan ini? Si Liuk siang amat memahami situasi dan kondisi ini Bahkan jauh lebih paham dari kebanyakan orang Maka ia sama sekali tidak berharap mereka bisa memberi wajah yang menyenangkan bagi dia Lebih-lebih tidak berharap bahwa mereka akan merangkulnya lalu menanyakan kabar darinya Banyak membagi cinta, banyak kegalauan hati peribahasa ini memang tepat sekali Asalkan gadis-gadis ini tidak bersekongkol untuk melawannya Ia sudah berterima kasih pada Tuhan dan Dewa Apakah mereka akan melakukannya? Ketika memandang ekspresi wajah mereka Ia benar-benar merasa sedikit gentar Selama ini ia amat mengenal perangai mereka Baik mereka melakukan hal apa saja Ia tidak akan merasa heran Maka ia terpaksa melarikan diri Lari ke bagian belakang kapal dan menemukan sebuah kamar kosong Ia masuk dan rebah di ranjang Lalu tidur dengan selimut menutupi kepalanya Bagaimanapun juga adalah baik untuk menghindar sementara dari situasi yang tidak mengenakan ini Dan menunggu sampai amarah mereka jadi yerdah Inilah kecerdikannya Ciliuk Siang Juga kehebatannya Yang lebih hebat adalah Ternyata ia dapat tidur pulas Ketika ia bangun Sudah tidak tahu itu waktu apa Di luar kamar hening sekali Juga tidak tahu sudah sampai di mana Mengapa gadis-gadis itu tidak bersuara sedikitpun? Sekarang lagi berbuat apa? Apakah sedang berunding untuk mengerjainya? Ciliuk Siang menghela nafas panjang Tiba-tiba berasa bahwa para pria seharusnya tahu aturan sedikit Seandainya yang ditemui adalah seorang nona cantik yang lemah lembut dan penuh kasih sayang Jika tidak bisa menendangnya keluar Maka ialah yang harus lari terbirik-birit Tentu saja ini adalah pertama kalinya ia punya pikiran demikian Tapi tidak tahu apakah juga adalah terakhir kalinya Ketika ia sedang duduk termangu-mangu di ranjang Tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar bunyi orang menuang air dengan cerek besar Seluruh badan dia jadi gatal Paling sedikit dia sudah 2-3 hari tidak mandi Alangkah nikmatnya kalau sekarang ia bisa mandi di bak mandi yang besar Cuma sayang bahwa ia tidak lupa ini adalah kapal Walaupun kapal berada di atas air Tapi air di kapal nilainya lebih mahal dari apapun Apalagi saat ini bagaimana mungkin gadis-gadis itu mau menyiapkan air mandi baginya? Bahkan memikirkannya pun ia tidak berani Namun yang aneh adalah Ternyata air mandi sudah disiapkan baginya Pintu kamar tiba-tiba terbuka Lalu tampaklah sebuah bak mandi yang besar Tidak ada orang Hanya ada air mandi Tidak saja ada air mandi Masih ada baju-baju untuk ganti Yang dilipat dengan amat rapi dan berada di atas sebuah kursi Semua baju adalah baru Dan ukurannya pas sekali dengan badannya Seolah-olah dibuat dengan sambil mengukur badannya Airnya tidak dingin juga tidak panas Suhu itu adalah kesukaannya Bahkan salet kaca piring yang dipakai bersama mandi itu adalah dari jenis yang paling disukainya Siapakah yang telah menyiapkan semua ini baginya? Walaupun gadis-gadis itu mengetahui ukuran badannya Juga tahu apa yang disukainya Namun siapakah di antara mereka yang telah memperhatikannya? Masa ini adalah strategi mereka untuk menghadapi dia Sengaja memperlakukan dia sedikit lebih baik Agar ia merasa jengah Baru kemudian mengerjai dia habis-habisan Ia telah selesai mandi dan merasa nyaman sekali Lalu memakai satu set baju baru yang amat pas di badan Pikiran dalam hatinya berubah lagi Memang seharusnya mereka memperlakukan dia sedikit lebih baik Karena pria macam dia ini memang tidak bisa seumur hidupnya Hanya menjaga seorang wanita saja Mereka seharusnya memahami hal ini Sekarang barangkali mereka telah paham Berpikir sampai di sini Pendekar harum kita segera merasa gembira lagi Lalu dengan gembira berjalan keluar dari kabin Di luar sinar matahari amat terang Karena cuaca cerah sekali Dari jendela melihat keluar Bisa melihat pantai sungai yang jauhnya beberapa kilometer Di dalam kabin besar itu tidak ada orang Bahkan satu pun dari gadis-gadis itu juga tidak kelihatan Ketika ia merasa heran Terlihatlah olehnya sebuah kapal yang menuju ke pantai Ketika melihat kapal itu Jantungnya serasa mau copot Kingking, Pampan, Ajiao, Jinyang, Cuking, Dakiao, dan Xiaoyu Semuanya ternyata ada di dalam kapal itu Yang memandangnya dengan semacam pandangan yang aneh Dan melamaikan tangan mereka kepadanya sebagai tanda perpisahan Langit yang tak terbatas itu berwarna biru yang amat cerah Ketika memandang kekejauhan Seolah-olah bisa melihat tempat tersambungnya laut dan langit Air sungai mengalir dengan kencang Kapal itu berjalan menuruti arus Sehingga lajunya amat cepat Orang-orang yang barusan berada di dekatnya Dalam waktu singkat mungkin telah berada di tempat yang amat jauh Mengapa mereka pergi? Karena dipaksa? Atau maunya mereka sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini tak perlu dijawab Sebab dari dalam air sungai yang kuning dan keruh itu muncul beberapa bayangan yang seputih salju Ternyata adalah gadis-gadis cantik yang berenang bagaikan ikan-ikan yang lincah Ikan-ikan tidak bisa naik kapal Tapi gadis-gadis itu bisa naik kapal Pakaian mereka cuma lebih banyak sedikit dari ikan Sama seperti ketika mereka bertemu Chuliuq siang pada waktu yang lalu Namun pada saat ini sikap mereka berubah drastis Sikap mereka berubah jadi amat hormat dan sopan Dan sepertinya dengan sengaja mempertahankan jarak dengannya Keadaan ini sepertinya tidak pernah terjadi di atas dirinya Chuliuq siang Ia berkata sambil tersenyum masam Pada kali ini kalian mau apa lagi? Apakah ingin makan orang? Atau ingin orang makan kalian? Dilihat dari sikap mereka Sepertinya mereka benar-benar takut bahwa Chuliuq siang akan makan mereka Bagaikan makan ikan sikap mereka ini telah membuat ia merasa tidak kuat bertahan Yang malcin membuat ia tak kuat bertahan adalah Mereka berkata seraya tersenyum Jika pendekar harum betul-betul mau makan kami Silahkan Anda makan sepuas-puasnya benar Chuliuq siang pura-pura menunjukkan sikap yang jahat Benarkah aku boleh makan sepuas-puasnya? Tentu saja benar, kata gadis yang berkaki panjang itu Anda mau makan siapapun juga boleh di bawah sinar matahari Sepasang kaki itu kelihatannya lebih gempal, mulus, dan kenyal Ia melanjutkan, Anda mau siapa, mau makan bagian mana, dan mau makan dengan care Apapun juga boleh kelihatannya mereka semuanya enak dimakan Semua bagian tubuh mereka pun enak dimakan Apalagi di bawah sinar matahari yang cerah Namun Chuliuq siang seolah-olah tidak berani lagi menatap mereka Mereka adalah orang, bukan ikan Mereka semuanya demikian muda, sehat, dan penuh semangat Maka ia bertanya, kapan kalian berubah jadi demikian Penurut pada kali ini ketika jenderal kedua menyuruh kami kemari Memerintahkan kami mesti menuruti kemauan Anda Jadi Anda menyuruh kami melakukan apa saja juga boleh Kata gadis yang bermata besar itu Oleh karena itu kami jadi takut Takut tanya Chuliuq siang Takut apa? Takut Anda betul-betul memakan kami Gadis yang bersikap minta dikasihani itu berkata sambil bersikap minta dikasihani Apalagi saya, takutnya setengah mati Kenapa sebab saya tahu bahwa ketika Anda memilih seseorang untuk dimakan Orang pertama yang terpilih pastilah Chuliuq siang tidak makan dia Bukan karena ia tidak mau makan Juga bukan karena gadis itu tidak enak dimakan Sebab pada saat itu tiba-tiba terdengar bunyi genderang perang dari laut di seberang sungai Bunyinya seperti ada beribu-ribu ekor kuda perang yang datang dengan menerjang badai dan lombak Yang datang tentu saja bukan kuda, tapi kapal, sebuah kapal perang yang tinggi Laut dan angin terbentang luas, cuaca cerah dan tidak berawan Sehingga Chuliuq siang dapat melihat bayangan kapal meski samar-samar Manusia-manusia ikan itu segera bersorak-sorai dengan gembira Jenderal kedua sudah datang siapakah Jenderal kedua? Jenderalnya siapa? Mengapa menyuruh kalian mencariku? Jika ia adalah Jenderalnya si Tianwang Seharusnya kalian pun anak buahnya si Tianwang Lalu kenapa kalian tidak membiarkan hutiyahwa mengantarkan seng putri ke tempatnya si Tianwang? Apakah Jenderal kedua kalian ini juga tidak menyetujui pernikahan ini? Tidak ada orang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ini Mulut keempat gadis itu seolah-olah telah dijejali segumpal tanah liat yang besar Sampai bernafas pun terasa sulit Kapal perang itu datang dengan membelah hombak Dari jauh sudah terlihat bayangan orang berkelebat di atas dek kapal Dan membentuk barisan-barisan yang amat rapi Panji-panjinya terang mencolok, sikap para prajuritnya serius dan gagah Nyata sekali bahwa mereka semua adalah pelaut-pelaut yang pandai bertempur Serta banyak pengalaman melawan angin dan ombak Satu-satunya hal yang aneh ialah pelaut-pelaut itu ternyata tidak ada seorang pria Perau-perau nelayan dan kapal-kapal dagang yang biasanya ada di sekitar muara laut Saat ini tidak tahu sembunyi kemana Bahkan di pantai sungai pun tidak kelihatan bayangan seorang pun Dari atas kapal perang itu sebuah tangga tali tampar diturunkan Dan Chuliuks yang menaikinya selangkah demi selangkah Begitu matanya baru keluar dari dek kapal Yang terlihat adalah kaki-kaki yang terjemur sampai berwarna kecoklat-coklatan Tumit dan tumit saling merapat Kedua kaki berdiri sejajar Di tengah-tengah hampir tidak ada sedikit selapun Setiap kaki begitu gempal tapi indah Seumur hidup ia tidak pernah melihat demikian banyaknya kaki wanita Di atas betis-betis yang kuat serta punya keindahan garis lengkung Adalah paha-paha yang bulat sekali Di atasnya lagi adalah baju-baju perang yang bergemerlapan cahaya keperak-perakan Baju-baju perang itu sangat pendek Baju-baju perang itu semuanya terbuka Tujuannya agar dalam saat-saat pertempuran kaki mereka bisa lebih lincah Ia tak melihat ke bagian yang lebih atas lagi Karena ia tidak mau orang lain melihat ia jatuh ke dalam laut Kapal perang itu kembali ke laut Pelaut-pelaut yang mengendalikan kemudi dan layar pun semuanya wanita Culiuk siang tiba-tiba menyadari bahwa satu-satunya pria yang berada di kapal itu adalah ia sendiri Tidak ada yang memandangnya, juga tidak ada yang menggubrisnya Para pelaut semuanya berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya Para prajurit semuanya berdiri bagaikan patung batu Pendekar harum yang biasanya dikejar-kejar dan digilai-gilai banyak wanita Ketika berada di kapal ini, ternyata seperti telah berubah jadi barang rongsokan Wanita-wanita itu seolah-olah semuanya adalah orang buta Memandang sekejap pun tidak kepadanya Mereka tentu saja bukan orang buta Culiuk siang tidak percaya mereka benar-benar tidak dapat melihat Maka ia sengaja berjalan dan lewat di depan mereka Meskipun telah berusaha agar tidak menyentuh dada mereka yang membusung Namun sudah hamat dekat dengan mereka Tidak disangka bahwa mati mereka sedikit pun tidak berkedip Culiuk siang mulai sedikit merasa kagum pada jenderal kedua itu Yang mampu menggembeleng banyak wanita menjadi begini rupa Ini bukanlah perkara yang mudah, juga tidak mampu dikerjakan oleh pria manapun Tentu saja ia sekarang sudah tahu bahwa jenderal kedua itu pasti seorang wanita juga Hanyalah wanita yang mampu menggembeleng banyak wanita menjadi orang-orang yang penurut Juga hanyalah wanita yang tahu caranya menggembeleng banyak wanita Kali ini, Culiuk siang tidak berani juga tidak sanggup memikirkannya Wanita yang bagaimanakah jenderal kedua itu? Ia tidak bisa menebaknya Namun ia tidak perlu berpikir lagi Sebab pada saat itu ada seorang wanita yang mukanya bopeng menanyainya Nama Anda siapa? Berasal dari mana? Apakah menyimpan senjata tajam atau senjata gelap di badan Culiuk siang jadi geli sekali? Sebenarnya ia tidak mau juga tidak mampu tertawa Namun tidak tahan tidak tertawa Sebab selama hidupnya ia tidak pernah mengalami hal ini Juga tak pernah menduga bisa mengalami hal ini Siapa yang bisa menduga bahwa di dalam dunia ini ada orang yang berani berkata demikian pada Culiuk siang? Lebih-lebih tidak bisa diduga orang ialah Ternyata ia menjawab dengan sejujur-jujurnya Namaku Culiuk siang Orang Tiongkok tidak pernah mencuri Makanya tidak menyimpan senjata tajam atau senjata gelap di badan Kalau begitu angkatlah tangan Anda Mengapa sebab saya mau menggeledah Anda? Culiuk siang tertawa lagi Lalu bertanya dengan sikap ramah Ketika kamu mau menggeledah orang lain Terpikirkah bahwa orang lain mungkin juga mau menggeledahmu? Mungkin dengan care yang berbeda Anda berani air muka wanita itu berubah Anda berani menyentuh saya? Culiuk siang melihat wajahnya lalu berkata seraya menghela nafas panjang Aku tidak berani, benar-benar tidak berani, maka aku terpaksa menggunakan care yang lain Begitu kata-katanya selesai Sepasang kaki wanita itu telah diangkat secara terbalik oleh dia Lalu digoncangkan dua sampai tiga kali Sehingga barang-barang di badannya berjatuhan Kemudian terdengar bunyi biur Dan ada satu orang yang dilempar ke dalam laut Cerita-cerita mitos atau cerita-cerita legenda Baik dari negara manapun Neraka semuanya berwarna merah tua Sebab di sana menyala api yang tidak pernah padam sampai selama-lamanya Tempat ini juga demikian Di sini walaupun tidak ada api yang menyala Namun empat penjurunya juga berwarna merah tua Persis seperti warna neraka Di sini bukan neraka Tapi adalah kabin besarnya sang jenderal Unda-undakan panjang tiga tingkat itu Di atasnya terbentang permadani berwarna merah tua yang berasal dari Persia Di atas pintu jendela tergantung kain gorden berwarna merah keungu-unguan yang terbuat dari beludru Jubah perangnya jenderal juga berwarna merah tua Seolah-olah di jubah perang itu penuh terpercik dengan darah segar dari lawan-lawan Dua orang membawa pedang dan berdiri takizim di belakang jenderal Yang seorang adalah nenek yang penuh keriput Tapi berambut hitam seperti gadis Yang satu adalah perempuan Muda berparah sayu Tapi rambut di kedua pelipisnya telah beruban Di dalam kabin itu hanya ada satu yang berwarna hitam Begitu Ciu Liu Xiang melangkah masuk Pada pandangan pertama ia sudah melihat ada seekor macan kumbang Yang seluruh badannya berwarna hitam Mengkilat macan kumbang itu berbaring di bawah kakinya jenderal Ketenangannya seperti seekor kucing yang diberi makan sampai kekenyangan Sepasang pedang di belakang badan jenderal sudah keluar dari sarungnya Lalu dengan gerakan yang amat cepat menusuk ke sepasang matanya Ciu Liu Xiang Tapi Ciu Liu Xiang sedikit pun tidak mengeditkan matanya Ketika dua ujung pedang berhenti kira-kira tiga inci dari alis matanya Ia tetap saja tidak mengeditkan matanya Jenderal menatap dia dengan semacam tatapan matu yang heran Kemudian bertanya apakah anda sudah tahu bahwa kedua pedang mereka tidak akan membutakan matu anda betul Kata Ciu Liu Xiang Mereka adalah jago pedang Tenaganya pasti sudah diatur Bagaimana anda bisa tahu bahwa mereka tidak akan membutakan matu anda Ciu Liu Xiang berkata seraya tersenyum Sebab saya adalah tamu yang diundang anda Anda kata matu Tamu jadi buta Si nyonya rumah tentu tidak akan merasa asyik Apalagi nyonya rumah macam anda ini Nyonya rumah macam bagaimanakah saya ini Sekalipun kewibawaan jenderal begitu besar Tapi tetap kalah dengan kecantikan jenderal yang luar biasa Tetapi jika berhadapan dengan seorang buta yang tidak bisa melihat Apakah itu mengasyikan? Dia bukan sedang berbohong Juga bukan sedang sengaja mau mengambil hati Pada pandangan pertamanya Ia tidak merasa bahwa jenderal adalah seorang yang cantik Ia terlalu tinggi besar Juga terlalu liar Pundanya terlalu lebar Bahkan lebih lebar dari kebanyakan pria Sorot matanya mengandung semacam keliaran yang mirip bagi natang Meskipun bentuk mulut dan bibirnya indah Tapi agak kebesaran Kecuali dua deret giginya yang putih mengkilat Boleh dibilang bahwa sekujur badannya tidak ada satu bagian pun yang mendekati standar seorang yang cantik Namun ia benar-benar adalah orang yang cantik Sekujur badannya penuh dengan semacam kecantikan liar yang menawan hati Kecantikan yang membuat orang sukar bernafas normal Dibandingkan dengan dia Maka wanita-wanita cantik lainnya seperti orang-orangan porselin yang jatuh langsung pecah Saya sudah tahu bahwa Anda pasti adalah wanita Tetapi saya tidak pernah mengira bahwa Anda adalah seorang wanita Semacam ini ujung-ujung pedang tetap dekat sekali dengan matanya Namun Ciu Liu Xi yang sedikit pun tidak memperhatikannya dan berkata Jikalau saya tahu Barangkali saya sejak dulu sudah kemari Lama sekali jenderal memelototkan macu ke dia Kemudian berkata seraya menghela nafas dengan ringan Nyali Anda sungguh besar Ia mencentikan jarinya Kedua pedang segera dan bersamaan waktu masuk ke sarungnya Kedua wanita itu pun mundur Justeru dikarenakan saya tahu Anda punya nyali cukup besar Maka saya menginginkan Anda kemari Gaya bicaranya langsung ke inti masalahnya Saya yakin Anda pasti punya nyali membunuh seorang untuk saya Itu tergantung siapa yang mau saya bunuh untuk Anda Mau membunuh orang itu tentu saja amat tidak mudah Sebab dimanapun ia berada Di sekitarnya akan ada 30 orang jago silat kelas 1 Yang melindunginya siapakah yang menyuruh jago-jago itu Melindunginya Tuandu dan Si Tianwang Tanpa pertimbangan lagi ia segera menyebut nama kedua orang itu Sampai Ciu Liu Xiang pun mesti mengakui bahwa Ia betul-betul seorang yang belak-belakan Terhadap orang yang belak-belakan Ciu Liu Xiang pun berlaku belak-belakan Anda mau saya membunuh orang itu Apakah karena takut kalah saingan betul Saat ini orang yang paling disayangi si Tianwang adalah saya Sampai menganugerahkan pangkat jenderal nyonya macan kumbang kepada saya Tapi jika ada dia Saya akan jadi apa jika si Tianwang benar-benar suka pada Anda Mengapa mau menikah dengan dia Sebab ia adalah putri raja Tapi saya bukan Sekarang saya adalah selirnya si Tianwang Dulu juga Sepertinya saya ditakdirkan menjadi istri muda Bagi orang lain Ciu Liu Xiang tersenyum asam Seorang wanita bisa dengan belak-belakan memberitahukan hal semacam ini kepada orang lain Wanita semacam ini ia pun belum pernah menjumpainya Pria yang dulu saya ikuti Adalah seorang Jepang yang tua tapi beruang dan berkuasa Dan jago kendok kelas wahid Si Tianzhai yang Zuo Imen betul Ia sama sekali tidak menutup-nutupi Meskipun ia juga lumayan Tapi kalah jauh jika dibandingkan dengan si Tianwang Makanya Anda tidak mau kehilangan kasih sayang dia Makanya saya tidak dapat membiarkan putri Sialan itu menikah dengan si Tianwang Dengan care apapun juga harus membunuh dia Mengapa Anda mau saya melakukan hal ini Karena pemimpin yang bertanggung jawab mengantarkan dia dengan selamat Adalah Utyahwa Dan sahabat yang paling dipercayainya adalah Anda Mau membunuh putri Pedang Giok Tiada seorang pun yang peluangnya lebih baik dari Anda Mengapa saya mesti melakukan hal ini Demi saya habis mengucapkan kalimat ini Ia tidak berkata apa-apa lagi Juga tidak perlu Ia sudah berdiri Dan jubah perang berwarna merah tua itu telah melorot dari pundaknya Pada saat itu Chuliuks yang merasa seolah-olah napasnya hampir mau berhenti Ia belum pernah ketemu wanita semacam ini Juga belum pernah melihat tubuh semacam ini Sepanjang hidupnya juga belum pernah ada seorang wanita yang dalam waktu sependek ini dapat membangkitkan nafsunya Di dalam tubuh berwarna coklat yang meskipun tinggi besar namun memiliki garis lengkung yang indah sekali itu Setiap bagian badannya seolah-olah menimbun api nafsu yang tiada habis-habisnya Yang setiap saat bisa meledak dan membinasakan setiap pria Seorang pria yang normal Asal menyentuh dia Menyentuh tubuh manapun Akan berubah menjadi tidak kuasa dirinya lagi Bahkan rela membinasakan dirinya Nyonya macan kumbang menatap dia dengan sepasang yang penuh keliharan Sikapnya sangat menggoda dan penuh dengan rasa percaya diri Sebab sampai saat ini ia masih belum ketemu seorang yang sanggup menolaknya Seraya menghela nafas yang panjang Chuliuks yang berkata Sekarang saya baru mengerti kenapa si Tianzhai mau melakukan hal-hal itu Sebab jika memiliki wanita semacam Anda ini Setiap hal adalah berharga untuk dilakukan dan Anda saya juga kepingin Bahkan kepinginnya setengah mati Mac Chuliuks yang juga menatap dia dalam-dalam dan berkata Seandainya saya lebih muda 10 tahun Sejak tadi saya sudah menerkam bagaikan serigala yang lapar Bahkan beritahu Anda bahwa saya pasti melakukan hal itu untuk Anda Kemudian berasik masuk dulu dengan Anda selama 3-5 hari Lalu pergi menghilang tanpa ada beritanya lagi Sekalipun Anda bencinya setengah mati pada saya Bahkan saking bencinya ingin sekali mengiris daging saya untuk makanan anjing Tapi juga tak akan bisa lagi menemukan saya Ia melanjutkan dengan serius Kalau dulu saya tentu akan melakukan demikian Tapi sayang bahwa saat ini kulit muka saya sudah tidak setebal ini Maka sekarang mohon Anda melakukan satu hal bagi saya Apa itu? Kenakan dulu pakaian Anda Lalu suruhlah macan kumbang yang ada di bawah kaki Anda itu untuk menggigit mati saya Jika ia tidak berhasil Anda juga boleh suruh kedua jago pedang itu untuk menusuk buta mati saya Pokoknya dengan care apapun Anda boleh mencobanya Macan kumbang itu masih berbaring di bawah kakinya Nyonya macan kumbang masih menatap dia dengan sepasang metu yang penuh keliharan Lalu berkata dengan mendadak Saya tahu Anda suka mengucapkan dua kata kepada orang lain Dua kata yang mana sampai jumpa Terima kasih telah menonton!